Pantau perkembangan informasi pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah sudah ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Vida, selamat pagi. Siapa saja bakal calon kepala daerah yang akan menjalani tes kesehatan lanjutan hari ini? Selamat pagi, Okta. Di hari terakhir ini ada dua bapak slon yang akan menjalani tes kesehatan. Yang pertama ini adalah pasangan Acep Adang Rukyat dan Kitalis Dwi Natarina yang diusung oleh Partai PKB dan juga JJ Wiradinata serta Ronald Surapraja. Ini adalah bapak slon yang kemudian diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Keduanya ini merupakan bapak slon yang mendaftar terakhir di KPU kemarin pada saat prosesi pendaftaran bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024. Dan tadi Okta dan juga Saudara keempatnya ini datang hampir secara bersamaan pada sekitar pukul 7.10 dan langsung masuk ke Gedung Anggrek RSHS Bandung dan naik ke lantai 7 tempat di mana mereka ini akan menjalani serangkaian tes kesehatan. Yang ini dilakukan secara komprehensif Okta dan juga Saudara. Di antaranya ini adalah mulai dari pengambilan sel darah atau sampel darah, lalu juga ada pemeriksaan mata, THT, ada pemeriksaan neurologi, ortopedi, dan masih banyak lainnya. Ini tentunya melibatkan cukup banyak sejumlah dokter ahli, ada 25 dokter ahli yang dilibatkan dalam pemeriksaan kesehatan bagi para bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Jawa Barat. Seluruhnya informasi yang kami dapatkan dari RSHS ini paling tidak ada 18 tahapan tes kesehatan. Tentunya ini penting Okta dan juga Saudara tes kesehatan yang dilakukan bagi bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Jawa Barat ini adalah untuk memberikan kepastian kepada calon pemilih bahwa calon pemimpin yang nanti akan mereka pilih ini dalam kondisi sehat baik, just money, dan juga rohaninya sehingga dapat memimpin dengan baik. Dan tentunya nanti hasil dari tes kesehatan yang sudah dilakukan, baik itu tes kesehatan fisik atau just money, dan juga tes kesehatan rohani yang kemarin ini sudah dilakukan oleh keempat Bapak Aslon ini akan diserahkan dari RSHS langsung ke KPU Provinsi Jawa Barat esok hari pada 2 September 2024. Dan tentunya ini menjadi bahan yang akan diplenokan oleh KPU Provinsi Jawa Barat untuk kemudian nanti hasilnya ini akan menjadi pertimbangan apakah kemudian para Bapak Aslon atau keempat Bapak Aslon ini akan lolos ke tahap selanjutnya, yaitu menjadi calon gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan nantinya ini akan dilaporkan, penetapan calon gubernur dan juga wakil gubernur pada 22 September mendatang. Tentunya kita akan tunggu bagaimana proses pemeriksaan kesehatan bagi kedua Bapak Aslon terakhir Provinsi Jawa Barat hari ini. Kalau kemarin di Bapak Aslon 2 pertama yakni Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie serta Deidi Mulyadi dan Erwan Setiawan ini memakan waktu kurang lebih 9 sampai 10 jam, masuk pada 7.30 dan selesai sekitar pukul 17.00. Apakah ini juga akan sama atau lebih cepat atau mungkin lebih lama karena memang ini melihat kondisi juga Orta dan juga saudara pihak RSHS ini menyebut bahwa memang selain 18 tahapan yang dilakukan, diperiksa jika kemudian ada diperlukan pemeriksaan lanjutan seperti CT scan dan lain-lain, ini menyesuaikan dengan kondisi kesehatannya maka pemeriksaan kesehatan ini bisa jadi akan lebih lama. Tapi tentunya kita akan sampaikan, informasikan lebih lanjut terkait bagaimana tes kesehatan yang akan dilakukan hari ini, Okta. Selain ada Vida Alatas, ada juga Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Saya ke Via Alatas sekarang. Via, kalau di Surabaya hari ini siapa saja yang akan menjalani tes kesehatan lanjutan dan kira-kira kapan hasil tes kesehatan keluar dan disampaikan ke KPU? Selamat pagi Okta dan juga saudara. Jadi pada hari ini ada dua paslon yang akan diperiksa kesehatannya yaitu paslon dari PDIP, Tririsma hari ini, dan juga Gus Hans. Kemudian paslon yang kedua dari PKB, yaitu ada Luluk Nurhamida dan juga Lukmanul Hakim. Mereka berempat, kedua paslon ini sudah tiba di gedunga amerta RSUD Dr. Stomo Surabaya. Terlebih dahulu tadi Luluk dan juga Lukman sudah hadir sekitar pukul setengah tujuh pagi kemudian tak berselang lama Tririsma hari ini juga sudah hadir dan yang terakhir yaitu Gus Hans pada pukul tujuh pagi sudah hadir di RSUD Dr. Stomo Surabaya dan mereka langsung masuk ke dalam ruangan. Kedua paslon ini menjalani tes pemeriksaan yang berbeda. Untuk pasangan Risma dan juga Gus Hans, hari ini menjalani tes kesehatan mental dan juga psikologi karena sebelumnya di hari Sabtu kemarin mereka sudah menjalani tes kesehatan fisik. Tadi ketika tiba di RSUD Dr. Stomo, keduanya menyampaikan bahwa tidak ada persiapan khusus yang dilakukan untuk tes kesehatan mental dan juga tes psikologi pada hari ini. hanya istirahat yang cukup agar tes psikologi bisa berjalan lancar dan mereka bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk Lulu Nur Hamida dan juga Lukmanul Hakim hari ini menjalani tes kesehatan fisik. Di hari Sabtu kemarin mereka sudah menjalani tes kesehatan mental dan juga psikologi jadi hari ini mereka menjalani tes kesehatan fisik yang meliputi seluruh kesehatan diperiksa mulai dari THT, kemudian juga autorax, MRI, dan lain sebagainya termasuk juga tes narkotika untuk memastikan apakah paslon ini terindikasi menggunakan atau menyalahgunakan obat-obatan terhadang atau tidak. Itu juga dilakukan pada hari ini. Kedua tes rata-rata akan dilakukan sekitar antara 5 hingga 6 jam di area studi Dr. Sutomo, Surabaya dan nantinya ketika tes kesehatan ini sudah dilakukan baru kemudian kita akan menantikan secara bersama-sama seperti apa hasil tes yang sudah dilakukan oleh 3 bakal calon gubernur dan juga bakal calon lakil gubernur Jawa Timur 2024. Memang belum dipastikan jadwalnya kapan, di hari apa, di tanggal berapa hasil tes kesehatan akan diumumkan oleh KPU Jawa Timur kalau dari informasi yang kami terima bahwa ini membutuhkan sekitar 1 hingga 2 minggu untuk bisa diumumkan, untuk dilihat terlebih dahulu baru kemudian diumumkan hasil tes kesehatannya yang pasti sebelum penetapan sudah harus diumumkan hasil dari tes kesehatan yang sudah dilakukan 3 Bacagup ini karena penetapan bakal calon gubernur yang akan berkontestasi dalam Pilgup Jawa Timur 2024 akan dilakukan oleh KPU Jawa Timur atau akan diumumkan oleh KPU Jawa Timur pada tanggal 22 September 2024. Kita tunggu bersama-sama seperti apa nanti hasil dari tes kesehatan yang sudah dilakukan oleh Bacagup dan juga Bacagup Bacagup sejak hari Kamis hingga hari Minggu, hari terakhir pemeriksaan kesehatan kali ini. Di Surabaya ada pasangan Risma Gus Hans, Luluk Nukmanul di Rumah Sakit Dr. Sutomo yang masih menunggu kapan nanti yang diumumkan sementara tadi kalau di Bandung Jawa Barat ini ada pasangan Bapak Aslon, JJ Ronald, dan Adang Gita di RSHS yang nantinya akan diumumkan hasilnya di tanggal 2 September 2024. Terima kasih. Jurnalist Kompas TV ada video alatas dari Bandung Jawa Barat dan juga Via Irmar dari Surabaya Jawa Timur. Terima kasih.